Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat, Nantelaken, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Kudu Direvisi. Mengenai gitu Kiwari, tajang lengan Undang-Undang Teng, geste bisa ngeakomodasi kepentingan masyarakat serta kemajuan teknologi. Sokomo Media mengerupa pilar demokrasi. Pak Tali Jengri Rijewa, Nenukarandapan Kiwari, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat Nandeskin, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Kudu Direvisi. Pak nak itu, etak jeng lengan Undang-Undang Teng, umur naa geslewiti 22 tahun, jadi geste mampu ngeakomodasi kepentingan masyarakat serta kemajuan teknologi. Masih cek Adiana Selamat, kukituna etak Undang-Undang Teng, Kudu Sagan Ceng, naa direvisi. Di RUU Penyiaran itu yang kemudian berseliwuran ya, kami juga belum mendapatkan rancangan atau revisi Undang-Undang Draft resminya dari Komisi I, itu memang dicantumkan di pasal 1 ya, revisi Undang-Undang 32 Tahun 2002, tentang penyiaran itu artinya diperluas. Jadi, kawan-kawan kalau membaca Undang-Undangnya Jerman sama Undang-Undangnya Australia itu hampir mirip tuh, bahwa penyiaran itu, itu tidak hanya berbasis terestrial dan satelit, tapi kemudian itu diperluas menjadi basis internet juga include. Jadi terestrial, satelit dan yang berbasis internet kurang lebih seperti ini. Patelijeng Jurnalistik Investigasi, Adiana Nembraken, pihakna taca nampa draft Anu Jinek, Dumeh Sakumna Kiriman Draft RUU Penyiaran Anuka Tampak Kudirina, Timi Miti Bulan Oktober 2020, Tilu, Februari 2024, serta Maret 2024, Esina Beda-Beda. Dirinang Embohan, secara pakem demokrasi, pasal RUU Penyiaran Patukang Tonggong Jeng Esensi Demokratisasi Penyiaran atau Demokrasi Konstitusional Dumeh Media mengerupa pilar demokrasi.